Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Eko Este di acara RNTV seputar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya, yang kami rangkum dalam seputar RNTV Lampung hari ini. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke kantor Kepala Kampung Penawar Rejo, yang tepatnya terletak di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kampung Penawar Rejo merupakan salah satu kampung yang maju dan patut dijadikan contoh yang baik khususnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, itu semua berkat sosok kepemimpinan seorang Bapak Mulyoto yang cukup berkompeten dalam mengatur kampung yang dipimpinnya. Dari halaman depan terlihat lingkungan kantor kampung yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan kantor kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo. Tidak hanya itu Kepala Kampung Penawar Rejo sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor kampung seperti menerapkan 5M khususnya semua staf aparatur kampung, hal ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Bapak Mulyoto selaku Kepala Kampung Penawar Rejo sangat memperhatikan sisi kemajuan kesehatan serta semua jajaran staf bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada masyarakat Penawar Rejo khususnya. Di sisi lain saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam kantor kampung sangat baik dan terawat rapi. Bapak Mulyoto tetap menghimbau kepada masyarakat Penawar Rejo untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Kampung Penawar Rejo saat ini telah sukses menjalankan program pemerintah melalui dana desa di bidang ketahanan pangan yang salah satunya yaitu dilaksanakannya kegiatan pembudidayaan ikan air tawar dan pembudidayaan lebah madu. Berikut keterangan Bapak Mulyoto selaku Kepala Kampung, Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang kepada segenap kru RNTV Lampung yang bertugas. Berikut keterangan Bapak Mulyoto selaku Kepala 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 Bawang ini ya Alhamdulillah bisa membantulah silahnya kan membantu masyarakat ya panennya nih gimana Pak sistem panennya Pak ya panennya ya caranya mau gimana ya caranya akan kayak suntikan itu ya dimasukin disedotkan sistem penjualannya Pak ya sebenarnya ya dikemas dibotolin itu itu satu botolnya 150 ada yang beli Pak ya ada di warung depan sana ada warung depannya Bapak udah lama Pak bekerja ini Pak ya udah ada setengah tahunan lah setengah tahunan oke cukup lah sekian dengan Pak siapa kita Pak dengan Pak Purwinoto ini desa apa Pak desa Perjo lurahnya Pak Mulyoto Mulyoto ini sarang lebah nih ini sarang namanya lanceng terus jadi madunya madu lanceng harganya mahal ini madu hitam Pak ya harganya mahal Pak per milih Pak ya per milih Pak ini bukan per liter lagi terus masalah ininya Pak apa namanya panennya gimana nih Pak panennya nah ini satu tahun sekali ada cara teknik untuk pengambilannya disedot ya disedot gitu aja ini dibuka lanteng disedot satu kotak ini Pak harganya bisa dapat kalau kalau sudah satu tahun per tiga bulan tiga bulan itu bisa dapet setengah liter lah ya setengah liter rata-rata satu kotak ini bisa dapat seperti itu kalau normal nah masalah ini Pak kandangnya ini ini dikelola oleh masyarakat setiap masyarakat ada apa ya ya masyarakat jadi yang mengelola masyarakat dikasih berapa kotak setiap masyarakat kalau masyarakat itu rata-rata dua kotak dua kotak tapi ada pemantauannya apa ya dipantau makanya ada ya PTK itu sebagai pemantau di dalam lapangan kalau ada kendala mereka lapor dengan PTK kalau makannya ini harus ada itu bunga-bunga itu Pak karena makanya disediakan bunga-bunganya dulu baru dibuat ini kalau ada bunganya ya enggak akan produksi dia pengen disediakan lepas gini Pak cuman kandang ini ya oke cukup sekian Pak terima kasih Pak ya dan Bapak siapa kita dengan Pak Purwinotop tersebagai sebagai kasih pemerintahan kasih pemerintahan ini kita nih tahan panggang kita ternak ikan nih ikan ini ikan patin ada yang gurame disana ada yang nila kalau patin itu berapa ribu ya kalau patin ini yang ditanam disini sekitar 1000 ini Pak 1000 ke terus sebagai masih banyak tempat-tempat lain ya masih banyak oh kita enggak ada tempat seperti tempat satu tempat gitu Pak enggak ada Pak ya kalau satu tempat tidak ada jadi itu ke pembagiannya ke warga-warga warga-warga punya tempat sendiri ya kolom sendiri seperti kita bantu kasih bibitnya bibitnya terus lalu nanti kalau sudah panen mereka dibagi ke warga dan dibagi ke tetangga masyarakat yang kurang mampu kurang mampu terus masalah pakannya Pak masalah pakan itu di stok dikirim setiap habis ya dikirim gitu perawatan kan ini kan dia sistemnya bata Pak ya masalah perawatan ini seperti apa Pak masyarakat apa ada ada bantu dari desa apa dari masyarakat sendiri kalau soal perawatan kolam itu kalau soal terpal itu memang dari desa semua dari desa tapi kalau sudah di masyarakat ya mereka untuk menjaga supaya jangan rusak begitu aja ya nanti kita berganti dengan kolam apa dari kita gitu tetapnya tetap dibantu dari desa apa ya terpanya tetap itu tanggung jawab kami dari desa Oh terus yang kontrol ke warga-warga itu siapa Pak tugasnya ada yang karena ada PTK nya kan ya untuk tugasnya PTK itu yang bertugas untuk memantau atau kalau memang warga itu datang langsung ke kita ya langsung kita tanggapi seperti itu udah berapa bulan Pak kalau ini sekitar empat tiga bulan dah ya empat ini Pak ini empat ini empat bulan panennya masih ya panennya ini seharusnya sudah memanen ini karena sudah waktunya udah besar ini Oke cukup terima kasih Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Mulyoto Pala Kampung Penawarjo Kecamatan Banjarmargo Kampung Penawarjo menyampaikan beberapa hal untuk kampung saya yang pertama menghimbau kepada seluruh warga Kampung Penawarjo untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena sampai hari ini pandemi COVID-19 belum dinyatakan berakhir untuk dapat mengatur pula hidup sehat dan selalu berbahagia dan yang kedua kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kerjasamanya bahu-membahu membangun kampung kita kami informasikan juga kepada warga Kampung Penawarjo bahwa bantuan langsung tunai untuk warga masyarakat Kampung Penawarjo yang dialokasikan dari dana desa sudah tersalor sampai dengan bulan Juli untuk Agustus September November dan Desember segera akan kita realisasikan paling lambat 2 hari kedepan 2 hari kedepan terus berikutnya tetap deketong noyong bahu-membahu menyukseskan program kampung salah satunya yaitu program ketahanan pangan kemarin sama-sama sudah kita sebab tadi badan sudah kita laksanakan untuk ketahanan pangan kita ini membuat pemanfaatan lahan pekarangan salah satunya dengan membuat kolam-kolam pikan memelihara lebah madu itu agar benar-benar dirawat karena itu nanti bisa menjadi sumber ketahanan pangan untuk kampung kita Penawarjo saya harapkan seluruh warga dan lagi bahu-membahu berbatau royong mensukseskan program kampung dan sama-sama membangun kampung dan yang lebih utama kita tetap satukan keinginan kita memohon kepada yang mahal kuasa supaya semuanya berjalan-jalan tidak adalah dengan suatu apapun demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebih bisa mohon maaf bila intrafim berdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati